Selama perangkat peninjauan pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo, Komandan Korem 073 Makuta Rama berharap program TMMD sangat bermanfaat untuk warga di desa sasaran. Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo, Komandan Korem 073 Makuta Rama meninjau pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati yang dilaksanakan terpusat di desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam tinjauannya, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo melihat secara langsung progres sasaran TMMD. Seperti pembangunan rumah tidak layak huni, betonisasi jalan, dan poskotis yang menggambarkan berbagai giat yang sudah terlaksana. Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Sri Handoyo berharap berbagai sasaran fisik dan non-fisik program TMMD yang didambakan masyarakat diharapkan sangat bermanfaat dan membantu masyarakat desa Taman Sari. Sekarang saya ke lapangan untuk meninjau. Tadi di posko di desa Taman Sari, kita lihat poskonya, sudah menggambarkan apa yang dikerjakan selama ini. Kemudian sekarang saya di salah satu rumah warga yang sedang direhak. Ini progresnya sekitar 50 persen, tapi saya yakin dengan waktu yang masih 2 minggu ini bisa selesai, nanti tanggal 14 Juli. Ini juga kita akan melihat pelaksanaan betonisasi. Harapan saya tentunya masyarakat sangat mendambakan TMMD ini, karena saya yakin dengan program ini bisa sangat membantu masyarakat. Contohnya mungkin betonisasi bisa menghubungkan, memperbaiki perekonomian masyarakat yang dulunya mungkin terhambat karena jalannya enggak bagus, sekarang jadi bagus, jadi terhambat. Dan juga mungkin masyarakat yang diperbaiki rumahnya juga sangat bersyukur. Karena dengan anggaran yang juga tidak begitu besar, tapi bisa untuk diganti dengan rumah yang nanti layak guni. Selain itu, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo juga memberi imbauan kepada anggota Satgas agar menjaga protokol kesehatan dengan ketat selama bertugas di lokasi sasaran TMMD.